Oke, selamat datang di Greenhouse Naja Farm Ini yang beberapa Minggu yang lalu, 3 minggu ya Kalau tidak salah Sudah ada Videonya Ini sudah setinggi ini Dan ini kualitasnya Sangat bagus sekali Tingginya Sudah 2 m lebih ya Saya tinggi badan itu 165 Ini sudah 2 m ya Oke Kita akan tanya-tanya nih Soal pupuk nanti Setelah saya tanya nanti Akan review Ini pupuk dasarnya tadi Saya dengar nih dari ahli Bahwa ini menggunakan pupuk dasar juga Adalah kotoran hewan Kemudian yang sudah matang itu Ada pospatnya Kenapa? Karena kan slow Liris kalau tidak salah disebutnya Pospat Nah, tadi Pak Ustadz Tadi Sudah mengatakan bahwa Ini menggunakan abemix Namun tidak full Nah, karena Bentuk pengecorannya Tetap pakai pupuk yang tersedia Di tempat kita Di tempat-tempat terdekat Nah, ini salah satu Cerdasnya petani itu Jangan terpaku pada satu pupuk ya Gitu Kita dalam proses polinasi Sudah berapa kali pemukukan ini? Pemukukan Hampir sudah ke Memasuk ke 4 ke 5 Wow 4 ke 5 Ini jumlah pohonnya ada Sembilan ratusan lebih ya? 950 hari 950 Ya, saya tahu sih Cuman saya konfirmasi Kenapa? Ya, biar Anda yakin Nah, jadi pengumpukan itu sangat penting Ya, kayak tubuh lah Kayak saya misalkan Kalau kurang Ini sedang polinasi Nah, harus dikawin Kan, kenapa Mak? Ini Pak Fusni Supaya apa ini dikawinin teh? Khusus pembuahannya Biar jadi tumbuh sempurna Nah, itu tuh Kalau tidak dipolinasi Nanti buahnya akan agak berbeda Agak sempurna Kadang-kadang yang Jadi opal Kalau tidak bulat Iya Seperti itu ya Biar sempurna buahnya Kualitasnya adalah Pujisawa ya? Pujisawa Ini Pujisawa tuh Meron luar nih Ini dari Belanda ya Belanda Tapi namanya mirip-mirip itu tuh Jepang Nah, ini di Jepang nih Dipopulirkan di Jepang Coba kita lihat tuh caranya Dibuka dulu yang jantan Sudah Nah, nanti Nah, ini betina ya Oh, betina kan tau Betina tuh sudah ada pangkal itunya tuh Di pangkalnya Tuh udah Gimana ya? Ini betina tuh ada Kayak rahim nih Rahimnya udah terlihat Nanti kalau mau kunjungan Harus bawa sanitizer sendiri ya Soalnya takut virus Dari luar Nah, disininya kadang-kadang Perlepetan itu Suka lupa ya Ya, Bistad ya Saya pun waktu nanam baternak dulu tuh Baru Baru Berapa Baris Udah kena virus tuh Waktu itu Jadi virus tuh bukan hanya Kemanusia aja Ternyata menyerang Ketumbuhan Pun menyerang nih Oke, saya masih di green house Masih bersama Ustaz Gizji sekarang Tadi tanya-tanya Ke Beliau nih Ada Paritas Melon Namanya Pujisawa Berapa pabrik itu? Wah Itu semoga aja Kalau di daerah panas pesisir Gini Bisa lebih manis Bisa 15 brik 17 briknya Wow 15 brik 17 brik Jangan Jangan kebanyakan ya Jangan kebanyakan Nanti gulanya keganti Seperti saya Terlalu manis Terlalu manis Terus satu lagi tadi Intanon Nah, pemirsa Kalau Kalau Nama anda itu terkenal Jadi bisa ada di buah-buahan Seperti Mangga Maha Thayir Nah, ini Melon Intanon itu Katanya ya Diambil dari nama Seorang Atlet ya Asal Thailand Nah, itu Nama nama daerah Di Thailand Ya, itu tuh Hebat sekali Kalau saya namanya Oh, makanya ini penting Sebuah nama ya Penting Penting sekali Karena kalau nama Itu Jelek ya Seperti saya Pernah datang tuh Ke Mana gitu ya Itu ada Daerah Dipanggil tuh Eh Jelek banget Lah, saya lupa ya Namanya Tapi Pasti kalau orang Sunda Ya, silahkan ya Nama-nama yang Kalau anda lucu tuh Menurut anda lucu Bisa share ke saya Menurut bahasa anda Bahasa daerah Terutama ya Nah Punya greenhouse Eh, ada yang tanya juga ya Kemarin ya Tapi di Di kelas saya Di kelas Itu bikin greenhouse Berapa sih Modalnya Nah, ini Modalnya mah Banyak sebenarnya Pertama harus punya tanah Terus kalau tanahnya miring-miring Kayak ini Ini sebenarnya Gak rata nih Ini punya Ustaz Afib Itu habis berapa kemarin Ustaz Kayaknya habis lah 50 mah Untuk ngeratain aja Terus Kalau ininya Nah, kalau Bangunannya itu kan Mewah tuh Ya tuh Ini sebenarnya ada sih Yang lebih mewah dari ini Tapi menurut Kita disini Yang di Daerah tuh Ini udah mewah Karena udah lengkap Pertama Pengairannya otomatis Ya Wah, itu terang Tah Kemudian ininya juga Kualitas terbaik nih UV-nya Katanya dari sebuah negara Yang gak perlu disebutkan Loh ya Gak enak Gak enak Terus Opanya Itu pake tiang Tiangnya besi Galvanis ya Kita juga mau buat Nanti mah 10 lagi kan Amin Tuh Tuh ya Jadi ini adalah Najafam yang Lahan kedua Nanti Di lahan yang ketiganya Wow Disitu Ya Disitu ya Disitu ada apa sih Wah Lihat aja nanti ya Update terbaru Dari Najafam Oke Ini adalah gabungan Dari Pesantren yang sudah Lama ya Itu juga Pembimbing kita Itu pesantren Agribisnis Ternama Bernama Al-Itifak Nah kalau mau Kesitu Juga Lengkap Fasilitasnya Mau belajar Bertani Berbisnis Disitu lengkap Atau kesini Kesini juga gak Jelas Karena dibimbing oleh Yang terbaik itu Al-Itifak Sama disini juga Ada pembimbing Dari Pop Penas Jadi Sumber daya manusianya Sangat handal Ya Silahkan Kalau mau Sharing-sharing Kesini Mau belajar Juga Jangan Jangan Ragu Disini juga Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.